Gegara pernyataannya yang tak percaya COVID-19 menjadi kontroversi dan viral di media sosial, Dr. Lois Owin akhirnya ditangkap polisi. Aparat Polda Metro Jaya menangkap Dr. Lois Owin, namun kasusnya kini dilimpahkan ke bares krim Mabes Polri. Tak hanya mengaku tak percaya dengan COVID-19, Lois bahkan menyebut bahwa kematian pasien COVID-19 karena interaksi obat. Mestinya begitu. Baik, terkait dengan kasus yang viral ini, dok, apa langkah yang sudah diambil oleh PBID? Jadi pertama kami memang dapat aduan ya, sebenarnya depan PBID ya, kami di MKK yang biasanya menangani aduan. Jadi MKK bagian dari PBID, tapi memang semacam organ otonom ya untuk menangani etik dokteran. Jadi betul bahwasannya kami menerima aduan dari banyak ya dari masyarakat, termasuk juga dari kalangan dokter, secara kita untuk terkait aktivitas yang diduga milik beliau yang meresahkan gitu ya, yang kira-kira bukan meresahkan, sekedar meresahkan, tetapi juga dikhawatirkan memang dapat memberikan dampak kontrak produktif terhadap upaya kita bersama-sama seluruh elemen bangsa untuk menanggulani pandemi ini. Akibat pernyataannya itu, Lois diduga melanggar UU 4 per 1984 tentang wabah penyakit menular. Hal itu disampaikan Kabak Penum Divisi Humas Polri Kombes Ahmad Ramadan. Dr. Lois Owen setelah ditangkap Polda Metro Jaya, UU Wabah Penyakit Menular, ia menyebutkan UU itu hanya salah satu yang bisa dipakai untuk menjerat Lois. Salah satunya, dijerat UU 4 tahun 1984 tentang wabah penyakit menular, kata Ahmad kepada wartawan, Senin, tanggal 12 Juli 2021. Ahmad menuturkan, pihaknya belum bisa menjelaskan secara rincin terkait pasal lain yang dilanggar oleh Dr. Lois. Hingga saat ini, Lois masih dalam status terperiksa. Ahmad bilang, penyidik memiliki waktu 1x24 jam untuk menentukan nasib Dr. Lois. Polda Metro belum memunculkan pasal, jadi masih mengamankan dulu, masih dalam pemeriksaan. Kan penangkapan itu 24 jam, jadi dari jam 4 sore kemarin sampai 4 sore ini nanti menentukan, jelasnya. Bareskrim Polri bakal melakukan gelar perkara terlebih dahulu untuk menentukan nasib Dr. Lois Owen. Kepala Divisi Humas Polri Irjen Argo Yuwono mengatakan, pihaknya masih belum bisa berbicara banyak terkait status Dr. Lois Owen. Termasuk, pasal yang bakal disangkakan. Dilimpahkan perlu digelar dulu, gelar saja belum. Cetus Argo kepada wartawan, Senin, tanggal 12 Juli 2021. Terima kasih telah menonton!